Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan fitur zoom di Nintendo Switch ya. Kalau kalian tau juga sih ya, di PS4 ada fitur yang namanya zoom dan di Nintendo Switch pun ada yang namanya fitur zoom gitu. Dan seperti namanya, zoom ini untuk nge-zoom gitu, jadi untuk ngedeketin gitu yang mungkin kayak kalau kalian misalnya memfokus terhadap suatu objek di suatu game gitu, bisa. Dan kalian bisa ke sistem setting untuk mengaktifkannya dan kalian cukup cari ke sistem dan kalian cukup ke yang bawah ini gitu ya, bawah terus sampai muncul yang namanya zoom gitu ya, di sekitar sini lah ya. Dan di sini kita akan pencet A atau mungkin bulat ya kalau di tombol PS gitu. Dan di sini akan ada keterangannya, you can zoom in by pressing home twice quickly. Jadi dengan kita pencet tombol home dua kali gitu ya, yang di bawah analog kanan gitu, kalian cukup klik dua kali aja dan kalian bisa nge-zoom kayak gitu. Dan untuk Y itu adalah kotak ya, ini adalah kotak untuk dimundurin gitu dan X itu adalah segitiga atau Y ya kalau di Xbox dan Y itu adalah X gitu untuk di Xbox. Jadi agak sedikit pusing juga sih memang. Dan di sini kalian bisa nge-zoom gitu ya dan kalian bisa, ya kalian bisa zoom in dan zoom out gitu. Dan untuk di lock atau mungkin di kunci dengan kalian tidak bisa nge-zoom in atau zoom out, kalian klik lagi sekali untuk yang tombol home-nya. Dan kalian nggak bisa ngedeketin atau ngejauhin gitu ya. Dan di sini kita akan langsung saja mungkin, di sini kita akan coba gitu ya di game gitu. Kita akan pencet dua kali dulu untuk cancel gitu ya. Oke jadi di sini kita sudah masuk ke gamenya ya, dan di sini kita bisa pencet tombol home dua kali gitu. Dan di sini kita bisa zoom, misalnya kayak begini mungkin kalau kalian misalnya ada puzzle atau ya kalian tahu lah bisa dipakai buat apa ya kalau di game Dead or Alive mungkin. Atau ya Tekken, ya kalau Tekken nggak sih, nggak terlalu dipakai ya, kayaknya sih Dead or Alive ya. Ya kalau kalian tahu yang saya maksud, ya udahlah gitu ya, lupakan aja lah, nggak usah diinget-inget. Dan itu adalah fungsinya gitu ya, jadi kalian bisa nge-zoom gitu, kalian bisa nge-zoom mungkin tempat yang jauh atau mungkin kalau ada puzzle biasanya. Tapi nggak pernah saya pakai sih, karena ya nggak rame gitu kalau bisa di-zoom. Cuman kalau kalian mau pakai zoom, ya silahkan gitu ya, fitur zoom. Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya, dan ya untuk fitur zoom ini banyak banget gitu kegunaannya. Ya salah satunya adalah untuk memaksimalkan experience dari game Dead or Alive mungkin ya. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax